Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung tahun 2020 dan kita akan segera mengakhiri tahun ini dan masuk ke tahun yang baru yaitu 2021 karena itu menurut saya adalah satu kesempatan yang baik bagi setiap kita untuk merenungkan apa yang sudah kita lalui dan kita mempersiapkan apa yang akan terjadi ke depan setiap semua tahu tahun 2020 ada sebuah masa yang sulit dan sukar masa di mana penuh dengan banyak goncangan tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa di dalam goncangan tersebut Allah memiliki rencana seperti yang saya sudah sampaikan di berbagai kesempatan saya percaya bahwa lewat goncangan-goncangan yang terjadi ini Allah hendak membawa kita kembali kepada esensi dari segala sesuatu seperti di dalam pembacaan kita Ibrani pasal yang ke-11 ayat 26 sampai dengan 27 dikatakan bahwa goncangan itu terjadi supaya tetap tinggal sesuatu yang kekal dan esensial itu oleh karena itu saya percaya bahwa tahun 2020 adalah sebuah tahun yang disebut sebagai tahun riset tahun kembali kepada pengaturan awal di mana saya percaya bagi setiap kita yang memiliki telinga untuk mendengarkan suara kudus maka tahun ini tahun 2020 sebenarnya Tuhan mengembalikan kita kepada banyak hal baik di dalam gereja maupun di dalam kehidupan kita sehari-hari khususnya Bapak Ibu Saudara kalau di tahun 2020 kita kemudian dipaksa dalam tanda kutip untuk tinggal di rumah berkumpul dan keluarga saya percaya bahwa salah satu esensi yang Tuhan hendak bangun di tahun ini adalah kehidupan berkeluarga oleh karena itu saya percaya di tahun depan gereja di tempat ini juga akan berbicara tentang satu tema yang penting ini yaitu tentang keluarga dan kita baru saja juga menyelenggarakan Natal dan Natal di dalam tahun ini adalah sebuah Natal yang dirayakan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya saya menyebutnya Natal tahun ini dirayakan dengan sangat sederhana tanpa gebiar yang seringkali saya sebut sebagai The Simple Christmas atau Natal yang sederhana bahkan saya percaya di dalam Natal tahun ini pun Tuhan hendak mengembalikan Natal kepada esensi yang paling mendasar dan bukan merupakan kebetulan kalau di bulan terakhir ini kita merayakan Natal maka saya percaya bahwa pesan Natal akan mempersiapkan kita untuk masuk ke tahun berikutnya nah apa yang bisa kita dapatkan saya akan berbicara sedikit tentang Natal Bapak Ibu Sarah saya mendapatkan ada dua pesan yang sangat sederhana yang dikatakan firman Tuhan yang pertama kita dapatkan di dalam Injil Matius karena di dalam Alkitab hanya dua kitab Injil yang membicarakan tentang kisah Natal di dalam Injil Matius kita dapatkan satu kalimat atau satu perkataan yang sangat penting adalah bahwa anak yang dilahirkan itu akan disebut sebagai Immanuel yang artinya dalam bahasa Inggris adalah God is with us Allah berserta dengan kita atau Allah menyertai kita tetapi dalam kata Immanuel ini kita mendapatkan bahwa Allah bukan hanya sekedar eksis Allah bukan hanya sekedar ada tetapi Allah present, Allah hadir, Allah dinamis, Allah bertindak untuk kepentingan umatnya itulah Immanuel dan pesan yang kedua saya dapatkan di dalam Injil Lukas yaitu Injil kedua yang menyebutkan tentang kisah Natal dan di dalam pesan para malaikat kepada para gembala-gembala yang ada di Padang Evata maka kalimat pertama yang diucapkan oleh para malaikat kepada para gembala adalah jangan takut oleh karena itu saya percaya bahwa dua pesan Natal ini akan mempersiapkan kita masuk di dalam tahun yang baru yaitu Immanuel dan jangan takut sehingga kalau kita menggabungkan dua pesan ini kita mendapatkan satu pesan yang sangat indah dari Tuhan yaitu jangan kita takut sebab Immanuel dia Allah beserta dengan kita saya percaya tahun 2021 ada banyak pertanyaan, ada banyak misteri, ada banyak orang yang menduga-nduga apa yang akan terjadi? saya secara pribadi ketika saya berdoa untuk mendapatkan arantuan di tahun 2021 saya mendapatkan satu ayat yaitu dalam Amsal 25 ayat yang kedua saya akan bacakan buat kita semua dikatakan demikian bahwa kemuliaan Allah ialah merahsiakan sesuatu tetapi kemuliaan Raja-Raja ialah menyelidiki segala sesuatu apa yang bisa kita dapatkan disini adalah yang pertama adalah misteri sesuatu yang tidak bisa diketahui ternyata itu memuliakan Allah kalau kita tidak bisa mengetahui masa depan kita apa yang terjadi di tahun 2021 saya percaya Pak Ibu Sarah justru di dalam dimensi tertentu itu memuliakan Allah tapi kita tidak berhenti sampai disitu karena Amsal 25 ayat kedua dikatakan kemuliaan Allah merahsiakan segala sesuatu tetapi kemuliaan Raja-Raja ialah menyelidiki segala sesuatu sehingga kalau kita gabungkan dua kalimat ini kita mendapatkan bahwa ternyata Allah merahsiakan sesuatu bukan supaya tidak diketahui tetapi Allah merahsiakan sesuatu justru supaya kita itu mendesak masuk dan kita bisa mendapatkan pengetahuan pewahyuan tentang apa yang dirahsiakan oleh Allah ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan demikian bahwa Allah merahsiakan segala sesuatu bukan dari kita tetapi dia merahsiakan segala sesuatu adalah bagi kita saat Tuhan merahsiakan segala sesuatu saat dia menutup sesuatu buat kita bukan berarti kita tidak boleh tahu tapi bagaimana dia sebenarnya mengundang kita untuk masuk lebih dalam ke dalam hadiratnya dalam persekutuan yang intim dengan dia sehingga kita bisa mendapatkan rahasia-rahasia apa yang Tuhan hendak bukakan kepada kita oleh karena itu saya percaya tahun 2021 adalah sebuah tahun yang penuh dengan pewahyuan penuh dengan penyingkapan daripada Tuhan bagi setiap kita yang memiliki kerinduan untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan dan untuk menyelidiki firmannya dan menyelidiki jalan-jalannya karena di dalam Amsal 25 A2 kata segala sesuatu atau sesuatu Bapak Ibu Sarah diambil dari satu kata Ibrani yaitu kata davar atau davar yang artinya adalah firman oleh karena itu saya percaya tahun 2021 saat kita sebagai anak-anak Tuhan kita juga dipanggil sebagai raja-raja di dalam Kristus Yesus saat kita menyelidiki firmannya saat kita menyelidiki prinsip-prinsipnya saat kita menyelidiki jalan-jalannya saat kita mendesak masuk dalam persekutuan yang intim dengan Bapak maka kita akan mendapatkan satu pewahyuan yang luar biasa daripada Bapak dan saya percaya bahwa penyingkapan daripada raja firman Tuhan ini akan memulihkan setiap kita, memberikan kepada kita sukacita yang luar biasa oleh karena itu tahun 2021 saya sebut sebagai the year of divine exploration tahun eksplorasi ilahi atau dengan kata lain juga saya boleh katakan sebagai tahun kemuliaan raja-raja karena kita sebagai raja-raja Bapak Ibu sejarah kita akan diberikan sebuah pewahyuan asalkan kita sungguh-sungguh masuk di dalam sebuah fellowship persekutuan yang mendalam dengan Tuhan kiranya pesan firman Tuhan ini menguatkan setiap kita dan boleh mempersiapkan setiap kita untuk masuk di tahun 2021 saya percaya tahun 2021 banyak tantangan, banyak goncangan juga yang akan terjadi mungkin masalah covid belum selesai tapi ingatlah di tahun itu juga ada menanti di depan kita banyak kemuliaan, mujizat, penyataan dan karunia-karunia luar biasa yang akan disingkapkan bagi setiap kita Merry Christmas and Happy New Year dan Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton!